ini daging babi nih guys, berapa panci yang besar ini nih tuh, ini katanya 7 juta penghabisan dagingnya itu nominannya 7 juta dalam sehari nih guys atau 80 kilogram oleh Bapak Karep nih oh ini ya, tuh ini salah satu babi ganyol yang terbesar di daerah Tamanan mungkin ya ini jadinya setelah direbus lalu dipandang dan matangnya begini jadinya guys berarti ini siap untuk dijual berarti ya ya, ini siap ini siap oke, tuh itu jadinya halo guys, selamat datang kembali di channel Sugenda TV kali ini saya akan mengajak kalian mencari babi ganyol yang ada di Kabupaten Tamanan, Bali guys disini ada salah satu warung makan babi ganyol dan lawar Bali yang cukup viral di daerah Tamanan namanya babi ganyol Pak Karep namanya nih guys oke, sekarang saya sudah berada disini ini tempatnya berada di sebelah mutaranya rumah sakit kasih ibu oke, tempatnya gak jauh dari tempat saya berdiri saat ini langsung aja kita kesana disini katanya babi ganyolnya harganya sangat-sangat murah dan rasanya pasti enak cukup viral di daerah Tamanan dan selalu rame ini as tamis ya pak Karep namanya jadi lokasinya cepat di pinggir jalan begitu guys oke, langsung aja kita kesana nah ini dia tempatnya nih guys saya kesini pagi-pagi ini pagi-pagi yang makan tuh udah rame tuh makan di tempat oke, langsung aja kita tanya sebentar halo bu nah dan ini adalah tempat penyajian dari babi ganyol belawar balip pak Karep nih guys nih tuh, bapaknya yang itu mungkin ya ini bapak Karepnya mana bu? oh itu ya bapak Karepnya oke kita pindah aja nih, kesana aja nih ini sebelumnya saya perlihatkan dulu nih ini lah kelompoknya nih tuh itu ada urutan ya, urutan goreng ini ada kulit babi nih ya dan ini babi ganyolnya nih guys tuh ini babi ganyolnya dan ini yang khas nih ini rempayek apa namanya nih tuh kelemesan nih guys itu ada lawarnya, ada sambal nih oh pak saya tanya-tanya sebentar ya oke ini warung babi ganyol belawar balip pak Karep ya namanya, betul ya? ini lokasi tepatnya dimana nih pak? asalnya lokasi-lokasinya ini tepatnya berada dimana? asal Kodok, Jalan Jepun asal Kodok, Jalan Jepun ya? iya ini buka jam berapa nih? jam 5 jam 5 pagi? iya jam 5 pagi? jam 5 pagi sampai jam 5 pagi? sampai kaleng jam 2 jam 2 siang? iya jam 2 sore ya? iya sore oke harga nasi babi ganyol disini dan lawar balinya mulai dari berapa sampai berapa nih pak? iya yang biasa 15 ribu apa? 15 ribu mulai dari 15? 15, 20, 25 gitu 15, 20, 25 ya? iya untuk mana nih tempat berarti ya? iya kalau itu bungkusnya mulai dari berapa? sama berarti ya? boleh saya lihat pak? lauk lengkap nasinya apa aja nih lauk lengkapnya? ini ya bentar lu dari sini deh nah ini apa nih? babi ganyolnya ya? oh babi ganyolnya tuh guys di sini babi ganyolnya di pangang atau di asap dulu? di rebus dulu aha ini di rebus sudah matang lalu di nyanyah kalau di nyanyah? ya balinya di nyanyah kalau di bernisianya di nyanyah di nyanyah ya ini ya? oke ini guys ini adalah daging babi sebelum jadi babi ganyol itu ada proses-prosesnya dulu nih guys panjang ya? iya panjang sudah matang lagi dimatengin gitu oh sudah matang lagi dimatengin termasuk digoreng atau di renyah di nyanyah gitu ya ada apalagi ini lawar apa nih pak? ini lawar lawar babi lawar isi lawar isi mulai dari sini dah lawar isi ada nih daging babi ganyolnya ini kulitnya kemudian ini kurutannya kurutannya nih dan ini lawar apanya nih? ini sayur sayur ya? sayur tapi mirip-mirip lawar ya pak? kalau di dan pasar ini lawar oh lawar oke ini yang lawar ya berarti ya? ini sambalnya ini apa namanya sih? ini kremesan ya? ya kremesan kremesan dari bahannya telur berarti ya? sama tepung ini udah mulai jualan sejak kapan nih pak? bukan ini pak dari tahun 89 dari tahun 89? wih saya lahir 89 oh dari tahun 89 ya? sehari laku berapa kilogram daging babi nih? apa? habis berapa kilogram daging babi untuk babi ganyolnya? 7 juta berapa? 7 juta 7 juta sehari? ya dagingnya tuh guys penghabisan dagingnya itu nominalnya 7 juta dalam sehari nih guys bayangin coba berapa kilo tuh berapa kilo dapatnya kalau 7 juta pak? paling 80an 80 kilo ya oke 80 kilogram sehari guys babi ganyolnya guys tuh nih tuh saya lebih dekat lagi deh ini unik disini bapaknya langsung menyajikan bapak karem bapak karem nih namanya nih guys beliau mana anaknya bapak? oh ibunya tuh nih tuh tuh ini unik banget nih tuh masih banyak disana mana? disana? oke ini katanya masih banyak tuh persediaan untuk babi ganyolnya di belakang nih guys oke berarti di belakang ya pak? saya boleh lihat ya? boleh ya? oke nih kita lihat nih nah dan ini adalah tempat memasak dari babi ganyol awar bali bapak karem yang ada di kabupaten tamanan nih guys kita lihat mulai dari sini nih ini katanya ini daging babi semua mungkin ya yang direbus ini ini daging babi bu yang direbus ini daging babi semua ya oke ini daging babi nih guys berapa panci yang besar ini nih tuh ini katanya 7 juta penghabisan dagingnya itu nominannya 7 juta dalam sehari nih guys atau 80 kilogram oleh bapak karem nih oh ini ya tuh ini babi ganyolnya guys tuh tuh ini perebusannya berapa lama bu? kalau begini bu? setengah jam satu setengah jam ya? dari jam 7 sampai jam setengah sebelas sudah dari jam setengah sebelas sudah matang berarti ya? ini bagian apanya aja bu yang direbus itu? bagian masak bagian sam-sam atau apa? sam-sam, lemak babi, kulit gitu ya? itu yang direbus ya? oke di panggang direbus dulu baru dipanggang gitu oh pakai loyang pakai loyang mana nih? mana? oh oh berarti kalau ini sudah matang kemudian dipanggang di sini ya? oke ini dipanggang di sini nih guys ini belum ini belum ya? karena masih proses ya? nah ini jadinya bu ya? ini jadinya ya? ini jadinya ya? oke ini jadinya setelah direbus selalu dipanggang dan matangnya begini jadinya guys berarti ini siap untuk dijual berarti ya? ya ini masih siap ini masih siap oke tuh jadinya ini keremesnya banyak banget tuh ya tuh kerumput tepung kerumput tepung ya? ya jadi lumayan gede banget disini guys tuh bapak karep tuh nih saya liatin lagi nih tuh kulitnya mana nih? oh ini oh oh jadi rebusnya beda ya? antara kulit dengan lemak-lembaknya ini lemaknya itu ya? oke tuh ini salah satu babi ganyol yang terbesar di daerah Tabanan mungkin ya? ini penghabisan dagingnya kata bapak karep itu nominalnya itu 7 juta dalam sehari bu 80 kilogram tuh atau tuh bayangin coba 70 kilogram kata bapak kata bapak karep iya 70 kilogram nih ini kalau apa namanya ngerebus antara kulit dengan ini yang sebelahnya itu beda bu waktunya bu kalau yang kulitnya lebih lama oh yang lemak atau samcamnya itu lebih lamaan berarti ya? ini biar geboh banget ya? iya bisa dari sini deh biar crispy juga iya oke oke nah selain ini perebusan daging babi ini ada aktivitas lain mulai dari memasak nasi sayur dan lain sebagainya disini guys semua dilakukan disini nih oke makasih ya bu makasih ya pak nah sekarang saatnya pesannya guys babi ganyol lawar bali ini digunting-gunting lagi ya pak tuh biar menyesuaikan tuh namanya babi ganyol empuk banget ya pak bukan babi ganyol namanya babi keras tuh ya kasih boleh oke guys disini saya sedang memesan suporsi nasi babi ganyol di babi ganyol bapak karep yang terletak di Kabupaten Tamanan Bali seperti di penampakannya nih ini dapatnya apa aja sekarang saya perlihatkan ke kalian semua disini yang pertama ini ada keremesan nih kerupuk tepung yang dicampur dengan telur dan bubuk kemudian ada babi ganyol ya ini babi ganyolnya tuh tuh ini babi ganyolnya luar biasa banget penghabisannya disini tadi kalian udah denger tuh kata papa karep itu nominalnya itu 7 juta dalam sehari tuh guys atau 80 kilogram nih ada kulit babi disini babi ganyol dengan kulitnya beda nih guys kalau babi ganyol itu direbus dulu lalu dibakar begitu menggunakan pen begitu direbus hingga bener-bener ompuk lalu dinyah-nyah kalau kulitnya ini mungkin cukup dinyah-nyah aja dibakar kemudian ada lawar ini kata bapak karep kalau di Tabanan olahan ini bukan lawar namanya nih guys tapi sayur biasa yang lawar itu ini ini tuh ini yang lawar gitu ya kalau orang lawas kuliner siap lawas itu bener-bener bisa membedakan gitu ya tuh penyebutan lawar dengan sayur itu kalau lawar memang betul-betul isinya daging semua nih guys daging babi tuh kalau ini sayur karena ini dari kecang panjang dan juga nangka rebus disebut dengan sayur ada sambal ini sambal kemudian seporsi babi genyo ini kalian juga dapat kuah nih guys kuahnya ya kuah tok aja tuh gak isi daging ya kuah tok aja oke ini harganya 15 ribu rupiah dari segi porsi deh saya nilai dulu ini lumayan ya terjangkau lah nasi babi genyo 15 ribu dapatnya segini dagingnya banyak daging babinya banyak ya lumayan terjangkau selalu rame tempat ini guys oke sekarang bagaimana cita rasanya sekarang saya review buat kalian semua saya ngeker aja nih aman sudah cuci tangan set nasalan dengan rasa daging babi genyo ini guys ini nih rebus dinyaknya lagi apakah masih kriuk atau gimana oke masuk aja ini saya deketin mikrofonnya rasanya ada rasa asinnya gitu kemudian tekstur lemak yang terdapat di dalam babi genyo yang saya makan ini lembut banget kemudian kulitnya itu crispy dan ini dagingnya nih bagian daging dari babi genyo yang saya makan barusan lembut sangat lembut ini kulitnya lagi bagian dari kulit dari babi genyo yang saya makan ini kriuk tapi kandungan minyaknya itu tinggi sekali sekarang saya nikmati lawarnya berbarengan dengan nasi sumpah ini mantap banget lawarnya ini katanya sayur dari oleh bapak karat ini benar-benar mantap pedesnya ada gurihnya ada kita rasa bawang goreng yang saya rasakan di lawar ini benar-benar gurih banget dan ini lawarnya nih jadi lawar disini kata bapak karat itu ada daging kulit babi yang dicampur dengan parutan kelapa gitu sepatuan kelapa yang diparut begitu kemudian dikasih bumbu mikrofonnya jatuh nih saya pegang aja nah ini nih oke saya sekarang langsung aja review yang katanya lawar oleh bapak karat bedanya antara sayur dengan yang lawar tadi saya makan itu yang sayurnya rasa bawang gorengnya kerasa banget kalau yang ini rasa padahnya kerasa banget guys kalau yang lawarnya ini dan parutan kelapanya itu memberikan sensasi yang berbeda supaya gurihnya dapat karena ini daging babi yang juga ada di lawar ini juga menambah apa ya kegurihan dari lawar ini dan ini kulit babinya jika dibandingkan dengan babi genyol tadi ini kandungan minyak dari kulit babi ini lebih sedikit ketimbang dari babi genyol tadi dan saat digigit itu dikunyah itu lebih mudah mengunyah dari babi genyol dari babi genyol tadi ini kulit babinya saat digunyah itu mungkin lemaknya itu ya agak-agak nepel-nepel di gigi gitu guys sekarang sama ini ini sama apa ya ini sama cabai mungkin ini lebih banyak sama terasi guys ada rasa terasinya juga pedasnya sudah pasti aslinya juga dapat pedasnya lumayan urutan gorengnya nih urutan gorengnya mudah banget saat digigit aroma-aroma pemakarannya terasa banget ada rasa aslinya juga kemudian ini kermesan ini sudah pasti kriuk oh ya lupa kalau ada kuah ini kermesan ini ada rasa aslinya gitu rasa bumbunya juga terasa bawang pudihnya terasa ini kuahnya ini kuahnya umi-umbian yang terdapat di kuah ini strong banget rasa isen kemudian jahe kemudian ada kencur dan kunyit menyatu menghasilkan cita rasa yang strong banget di kuah ini wangin yang dipergunakan dalam bumbu ini yang dimasukkan ke dalam kuah ini juga terasa oke sekarang sudah habis semuanya sekarang saatnya penilaian dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 9 nih guys buat nasi baby genyal bapak karep yang terletak di kabupaten tabanan tempatnya di jalan Jepun utaranya rumah sakit kasih ibu tabanan Bali dari segi rasa 9 kemudian dari segi porsi sangat-sangat terjangkau 15 ribu kalian sudah dapat porsi yang seperti yang saya makan ini mantap banget oke semari saya pesan minum dulu saya closing dulu oke demikian video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga amin terakhir buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa like dan beri saran dan sampai masukkan kalian pada kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya dan see you selamat menikmati